Intro Shalom Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan pada saat ini Parla kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Dengan pokok bahasan Nasihat kehidupan Kristiani Firman Tuhan terdapat di dalam kitab 1 Petrus Pasal yang keempat Ayat yang ketujuh yang berkata kepada kita Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu Dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Saudara sekalian ini merupakan satu nasihat Untuk setiap umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Yang pertama diingatkan agar kita sadar bahwa Waktu Tuhan sudah dekat Bahkan apa yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan Ketika waktunya Tuhan sudah dekat itu Tuhan mengajarkan kepada kita Coba kita perhatikan dari Ayat ini Tuhan berkata Kuasailah dirimu Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Tidaknya kehidupan kita Akan dikendalikan oleh Kristus Ketika saudara dan saya berserah total Kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus Maka saudara dan saya akan dikendalikan oleh Kristus Karena kita bukan milik kita sendiri lagi Tetapi milik Allah Kamu telah disalibkan Dan kita semuanya menjadi milik Allah Demikian pula Tuhan juga mengajarkan kepada kita ketika Saudara dan saya hidup di dalam dunia Apa yang Tuhan katakan kepada kita Agar saudara dan saya Seanjang saudara menikmati kehidupan Menguasai diri kita Dan menjadi tenang Agar ketenangan ada di dalam kehidupan kita Karena Tuhan telah mempercayakan kepada saudara dan saya Untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan Kalau kita mampu menguasai diri Menjadi tenang Kita dapat berdoa Dan kita dapat melayani orang lain Dalam ayat yang ke-10 1 Petrus pasal 4 Ayat yang ke-10 Layanilah seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh Tiap-tiap orang sebagai pengurus Yang baik dari kasih karunia Allah Kita telah dipercayai Untuk menikmati kasih karunia Allah Dan karunia demi karunia yang ada dalam hidup kita Kita lakukan Kita kerjakan Untuk kemuliaan Tuhan Yang dipercaya untuk berkotbah Berkotbahlah dengan baik Yang dipercaya menjadi guru Jadilah guru yang baik Yang dipercaya menjadi pemusik Layanilah menjadi pemusik yang baik Dan lain sebagainya Maka ketika saudara dan saya melayani dengan baik Niscaya Tuhan yang akan memperlengkapi kita Tuhan yang menyertai kita Dan Tuhan yang akan memberkati kepada kita semuanya Sehingga apapun yang kita lakukan Apapun yang kita miliki Yang kita persembahkan untuk Tuhan Tuhan akan memberkati kepada kita Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas firmanmu ini Biarlah tertanam dalam hati dan pikiran kami Dan menjadi berkat bagi banyak orang Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin